Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali dengan update Arena Ingin berikan informasi dari Thailand Megawati dan kawan-kawan Dimana terpantau Terus melakukan latihan Sudah 2 hari ini Sebelum laga Akan dilaksanakan Di esok hari Topatnya 9 Agustus 2024 Dimana Timnas Poli Putri Indonesia akan Main pertama Berhadapan dengan Vietnam Nah banyak Atau dilaksanakan Dari sebuah akun resmi VBVSI Yakni Indonesia Underscore Volleyball Dimana Memberikan sebuah informasi Bahwa 2 pemain Bergabung bersama dengan Timnas alias menyusul ke Thailand Yakni Setter, Atisha dan Offset Heater Nur Laili Wow Tentu saja dengan bergabungnya 2 pemain ini Akan menambah Daya gedor Dari pemain timnas Poli Putri Indonesia Dan Megawati akan kembali mendapatkan Tentu saja yang baru Jadi kemungkinan besar Menurut perkiraan Megawati akan tetap Di posisi Opposite Kemudian Nur Laili Dan Arsela Di Offset Heater Ini akan menarik Kita nantikan terrio ini Sebagaimana kita ketahui bahwa Nur Laili penampilannya Sangat gemilang Terutama di Babak Final Pro Liga 2024 Saat berhadapan dengan Megawati Saat memperkuat Jakarta Bin Sedangkan Arsela sendiri Saat di Popsi Popolwa Juga menampilkan Performa Yang Bagus Meskipun Baik Nur Laili Maupun Arsela Masih terkadang On-Off Nah begitu juga Setter Dari Jakarta Electric PLN Yakni Tisah Juga menampilkan Penampilannya Luar biasa Saat Bersama dengan Jakarta Electric PLN Yang menjadi Pertanyaan Akankah Tisah Akan menjadi Atau mengisi Line up Timnas Poli Putri Indonesia Ataukah Akan duduk Atau masuk Dari bangku cadangan Sementara Arneta Yang tetap Jadi prioritas Dari pelatih Camnandokmai Nah ini Tentu saja Menarik Kita nantikan Ini Seracikan Strategi Dari Pelatih Camnandokmai Sedangkan Kita tahu Bahwa Baik Tisah Mokulur Laili Memang Dilatih oleh Camnandokmai Kemarin Di Jakarta Electric PLN Jadi sekali lagi Memang Benar-benar Timnas Poli Putri Indonesia Ini akan Memperbaiki Performa Mereka Di lag kedua ini Karena sudah Dua hari Terpantau Latihan Kita jangan Menghujat Kita hanya Kirimkan Doa Semoga Megawati Dan kawan-kawan Penampilannya Tetap Seperti biasa Bahkan Lebih bagus Dari lag Pertama Dan Bisa Memperbaiki Posisinya Di lag kedua ini Paling tidak Berada di Posisi kedua Karena Sebenarnya Kalau Mereka Pemainnya Pemainnya Kompak Tiba-tiba Disana Dan Tiba-tiba Disitu Tiba-tiba 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 Tiba-tiba